Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Jihan Faras Bita Chandra, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang upaya pemerintah Yaman dalam menyelesaikan konflik dengan kelompok pemberontak al-Huti di era kepemimpinan Ali Abdullah Saleh. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari konflik tersebut. Di mana pasti teman-teman masih belum banyak yang mengetahui al-Huti itu apa. Jadi, al-Huti itu merupakan kelompok pemberontak yang berbasis di Yaman Utara yang dicetuskan oleh Hussein Badaruddin al-Huti, di mana ia merupakan anak dari seorang tokoh syiah, Zaidiyah di Yaman, yaitu alamah Sheikh Badruddin al-Huti. Nah, Hussein Badaruddin al-Huti ini karir politiknya dimulai sebagai seorang pendiri Partai Al-Hak yang berpandangan terhadap Islam. Pada tahun 1991, Partai Sosialis berkuasa di Yaman. Nah, Partai Al-Hak inilah yang pandangannya berdasarkan Islam dan dibentuk untuk mencegah meluasnya pemikiran ekstrim Partai Asosiasi Reformasi Yaman. Kemudian pada tahun 1996, banyak keluarga Yaman yang beralilan wahabi dari Afganistan kembali ke Yaman. Nah, pada saat inilah mulai terjadinya perpecahan dan juga pertentangan dalam pemerintahan Yaman. Dengan maksud untuk mencegah meluasnya pemikiran ekstrim dan keras ini, pemerintah Yaman meminta bantuan kepada Hussein al-Huti tersebut. Kemudian pada tahun 1997, Hussein al-Huti ini keluar dari Partai Al-Hak yang membentuk Gerakan Al-Syabab Al-Muqmin. Pada saat itu, pemerintah masih memberikan bantuan kepada gerakan yang didirikan oleh Hussein al-Huti ini. Akan tetapi berubah ketika tahun 2003, di mana 650 anggota Gerakan Al-Syabab Al-Muqmin ditahan dan dijebloskan ke dalam penjara. Akibat menyerukan slogan yang menghina dan juga menjelekan Amerika Serikat dan juga Israel. Dimulai dari peristiwa inilah hubungan antar Gerakan Al-Syabab Al-Muqmin dengan pemerintah menjadi tidak harmonis atau renggang. Pemerintah sendiri awalnya menekankan gerakan ini melalui jalur politik. Akan tetapi lama-kelamaan tekanan ini mulai menggunakan militer dan hal ini terus berlangsung. Pada Juni 2004, pemerintah Yaman akhirnya menawarkan hadiah sebesar 55 ribu USD bagi siapapun yang berhasil menangkap Hussein al-Huti ini. Dan hal ini merupakan taktik dari pemerintah Yaman untuk merendam intensitas aksi protes pemberontakan yang dipimpinnya. Kemudian pada September 2004, Menteri Pertahanan Yaman mengumumkan bahwa Hussein al-Huti telah tewas. Setelah kematian Hussein al-Huti ini, hingga sekarang pemberontakan al-Huti ini dipimpin oleh adik kandungnya sendiri yakni Abdul Malik al-Huti. Sebenarnya pemberontakan al-Huti ini kembali meletus sekitar bulan Juni hingga Oktober tahun 2009. Dan dimana sebenarnya pemberontakan ini tidak jauh berbeda dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Hussein al-Huti sebelumnya di tahun 2004. Dimana pemerintah Yaman di bagian selatan menuding kelompok pemberontakan al-Huti ini ingin menggulingkan sistem pemerintahan yang ada sekarang. Dan juga menggantikannya dengan sistem imamah. Sedangkan kelompok pemberontak dari al-Huti yang mendapat dukungan dari penduduk di Yaman Utara menuduh pemerintah Yaman melakukan diskriminasi dan juga marginalisasi ekonomi di kawasan seada. Nah, inilah pemerintah Yaman mulai mengecam tindakan kelompok pemberontak al-Huti hingga melancarkan serangan-serangan terhadap pihak pemberontak al-Huti. Selain itu, konflik juga terus berlanjut ketika pihak kelompok pemberontakan al-Huti tidak senang dengan sikap pemerintah Yaman yang mendukung Amerika Serikat dan Israel dalam memberantas terorisme. Presiden pada saat itu, yaitu Presiden Ali Abdullah Saleh, ternyata tidak tinggal diam dalam menghadapi dan juga meredam kelompok pemberontakan al-Huti ini. Pihak pemerintah mulai memerintahkan tindakan-tindakan militer terhadap kelompok pemberontakan al-Huti pada 11 Agustus 2009 seperti Operasi Bumi Hangus. Pemerintah juga mengerahkan 60 ribu tentara dan juga beberapa pesawat tempur untuk menyerang basis pertahanan para pemberontak ini. Bahkan, Yaman sendiri dibantu oleh pemerintahan Arab Saudi. Kemudian, serangan yang dilakukan oleh pemerintah Yaman yang dipimpin oleh Presiden Ali Abdullah Saleh ini, setidaknya sekitar 100 lebih anggota kelompok al-Huti ini tewas akibat serangan bom dan juga pesawat tempur tersebut. Nah, pertempuran antara pemerintah Yaman dipimpinan Ali Abdullah Saleh inilah dengan kelompok-kelompok berontak al-Huti ini berlangsung selama berhari-hari, yang sebenarnya menimbulkan kerugian yang sangat besar dan juga korban jiwa yang cukup banyak. Dan utamanya kerugian ini paling banyak terletak di pihak pemberontak al-Huti itu sendiri. Di mana menurut data yang ada, di tahun 2004 hingga 2009 akibat dari pemberontakan ini, jumlah total korban tewas sekitar ada 1.000 orang dan juga 150.000 jiwa lainnya terlantar. Sedangkan, ada menurut situs resmi yang dimiliki oleh Yaman, jumlah korban tewas yang terhitung itu mencapai 5.000 orang dan 500.000 lainnya melakukan pengungsian. Lalu, bagaimana sih upaya dari pemerintah Yaman di era pimpinan Ali Abdullah Saleh ini dalam membangun perdamaian dengan kelompok pemberontakan al-Huti tersebut? Nah, upaya-upaya tersebut bisa dikaji dengan konsep negosiasi dan juga dengan menggunakan teori dari resolusi konflik. Di mana negosiasi itu sendiri, seperti yang mungkin teman-teman sudah mengetahui, definisi dari negosiasi sendiri yang merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sedangkan, resolusi konflik sendiri merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan konflik yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang meakar akan diperhatikan dan juga diselesaikan. Hal ini berkaitan, hal ini berakibat pada tidak adanya tindakan kekerasan yang akan membahayakan dan juga struktur konflik yang telah dirubah. Di mana terminologi dari resolusi konflik ini melihat perdamaian sebagai proses terbuka dan digunakan untuk menentukan kerangka aksi dari penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika situs konflik yang ada. Di mana resolusi konflik ini mempunyai beberapa bentuk akomodasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Yang pertama yaitu ada genjatan senjata. Di mana genjatan senjata ini merupakan penangguhan permusuhan untuk jangka waktu tertentu, guna untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu. Yang kedua ada arbitrasi, di mana arbitrasi ini merupakan perselisihan langsung dihentikan oleh pihak ketiga sebagai penengah yang memberikan keputusan yang harus diterima dan tidak hati oleh pihak yang berkonflik. Ketiga yaitu ada mediasi, yaitu penghentian pertikaian yang dilakukan oleh pihak ketiga, tetapi tidak memberikan keputusan yang mengikat. Yang keempat ada konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berkonflik sehingga nantinya terjadi kesepakatan bersama. Dan yang kelima ada stalemate, yaitu jalan buntu, di mana keadaan pihak-pihak yang berkonflik, bertentangan, memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik dan tidak bisa lagi saling menyerang. Dan yang terakhir ada adjudikasi, di mana adjudikasi ini merupakan penyelesaian konflik di tingkat pengadilan. Lalu kita masuk ke pembahasan utama, di mana apa saja upaya pemerintah Yaman dalam menyelesaikan konflik dengan Al-Huti ini. Yang di mana pada awalnya upaya pemerintah Yaman ini di bawah pimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh ini dalam memberantas kelompok pemberontangan Al-Huti melakukan pendekatan militer. Namun ternyata pendekatan militer ini tidak mampu menghentikan gerakan Al-Huti ini. Selama perang yang terjadi, kurang lebih enam tahun ini membuat situasi keamanan di negara tersebut menjadi tidak stabil. Nah, dalam perang inilah pemerintah Yaman juga mengalami kerugian berbagai kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh kelompok Al-Huti, membuat kelompok tersebut berhasil menguasai beberapa bangunan milik negara dan juga menutup jalan masuk menuju ke Yaman Utara. Kemudian perang yang berlangsung berlarut-larut di Yaman ini akhirnya menimbulkan upaya dari pemerintah Yaman untuk mengakhiri konflik dengan kelompok Al-Huti ini. Upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah Yaman di bawah pimpinan Ali Abdullah Saleh ini dalam menghentikan perangnya dengan kelompok Al-Huti adalah melakukan perundingan dengan kelompok ini. Presiden Ali Abdullah Saleh terpaksa melibatkan dan meminta delegasi dari Qatar untuk masuk menjadi mediator. Kemudian perundingan antara pemerintah Yaman dan juga dengan kelompok Al-Huti ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada tahun 2008 dan upaya mediasi yang dilakukan delegasi dari Qatar tidak menghasilkan kesepakatan genjatan senjata yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, kesepakatan genjatan senjata yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu ternyata tidak berlangsung lama. Pada tahun 2009, untuk ke-6 kalinya, tentara pemerintah Yaman dan juga kelompok pemerintah Al-Huti ini bertemu dalam baku tembak yang terjadi di Provinsi Sana. Dalam memperkuat upaya kesepakatan genjatan senjata antara pihak pemerintah Yaman di bawah pimpinan Ali Abdullah Saleh dengan kelompok Al-Huti, maka kedua belah pihak ini kembali dibawa ke meja perundingan yang diselenggarakan di Doha pada 19 Desember tahun 2009. Di mana pemimpin dari Al-Huti mengatakan ia menerima tawaran pemerintah Yaman untuk perundingan dan juga genjatan senjata asalkan pemerintah Yaman, yaitu di bawah pimpinan Ali Abdullah Saleh ini mengakhiri perang terhadap mereka yang dianggap sangat tidak adil. Nah, pada perundingan inilah yang merupakan perundingan damai dilakukan di Doha, pemerintah Yaman mengajukan 6 syarat kepada kelompok pemberontak Al-Huti. Ada pun ke-6 syarat yang diajukan oleh pemerintah Yaman itu. Yang pertama, meminta kepada kelompok pemberontak Al-Huti untuk menarik pasukannya dari bangunan milik negara. Kemudian, yang kedua, meminta kepada kelompok pemberontak Al-Huti untuk membuka kembali jalan-jalan di utara Yaman. Yang ketiga, yaitu meminta kepada kelompok pemberontak Al-Huti untuk mengembalikan senjata yang dirampas oleh Al-Huti kepada pemerintah Yaman. Kemudian, yang keempat, ada meminta kepada kelompok pemberontak Al-Huti untuk membebaskan seluruh tawanan, termasuk tawanan warga Arab Saudi. Yang kelima, meminta kepada kelompok pemberontak Al-Huti untuk mengosongkan pos-pos militer di wilayah pegunungan. Dan yang terakhir, ke-6, meminta kepada pemberontak Al-Huti untuk menghentikan penyerangan terhadap tentara Arab Saudi yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Al-Huti. Nah, awalnya, kelompok pemberontak Al-Huti hanya menerima lima poin untuk kenjatan senjata yang disampaikan pemerintah Yaman. Setelah pemerintah Yaman mengakhiri agresi militernya, lima persyaratan yang disetujui oleh kelompok pemberontak Al-Huti mendapatkan penolakan dari pemerintah Yaman. Pemerintah Yaman menginginkan kelompok pemberontak Al-Huti menerima persyaratan ke-6, yaitu menghentikan penyerangan terhadap tentara Arab Saudi di perbatasan Yaman. Dimana menurut pendapat dari kelompok pemberontak Al-Huti bahwa pasukannya akan menarik diri dari seluruh wilayah perbatasan Yaman yang telah diduduki oleh mereka sejak November 2008. Namun, tentara Arab Saudi terus-menerus melakukan penyerangan terhadap kelompok Al-Huti yang membuat kelompok ini melakukan serangan balik atau perlawanan balik untuk menahan agresi militer dari pihak Arab Saudi. Nah, kelompok pemberontak Al-Huti akan melaksanakan poin terakhir yang diajukan oleh Yaman tadi apabila pemerintah Yaman dan juga Arab Saudi tidak mencampuri urusan dalam negeri Yaman. Selain itu, kelompok pemberontakan Al-Huti juga menyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi harus meminta maaf kepada Yaman dan juga rakyat terkait dengan agresi militer mereka di Yaman. Sekian penjelasan dari saya terkait upaya pemerintah Yaman di era kepemimpinan Ali, di bawah kepemimpinan Ali bin Abdul Soleh ini. semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.